Intro Shalom sodara, bagaimana kabar anda hari ini? Saya berharap sodara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita. Topik di episode keempat kali ini sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana, tapi seringkali sulit untuk dilakukan. Sabar di saat masa sulit. Waduh, lagi masa sulit kok disuruh sabar? Gimana sih? Saya jadi teringat tentang cerita pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan yang menarik sodara adalah bangsa Israel itu kan sebetulnya bangsa pilihan Tuhan. Tapi kok bisa dia mengalami masa sulit dan situasi-situasinya tidak menyenangkan? Apa? Misalnya yang pertama, bangsa Israel harus rela pergi dan pindah ke tempat yang asing yang mereka sama sekali gak tahu. Yang kedua, mereka juga harus rela menjadi budak di negara orang. Mereka bekerja untuk orang lain. Yang ketiga, mereka harus rela memberikan persembahan yang mereka punya untuk orang lain. Dan masih banyak lagi peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi ya, meskipun bangsa Israel mengalami situasi yang sulit dan tidak menyenangkan, nyatanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka loh. Firman Tuhan yang ditulis di kitab Yeremia 29, menjelaskan bahwa Tuhan melalui Nabi Yeremia meminta atau memerintahkan bangsa Israel untuk tetap mendirikan rumah, mendirikan kebun, bahkan untuk terus menghasilkan keturunan. Artinya, Tuhan meminta mereka tetap melakukan sesuatu yang dilapas secara terus-menerus di tengah masa sulit yang mereka alami. Di ayat sepuluhnya, saudara, kalau kita mau perhatikan dengan detail, di situ Tuhan berfirman bahwa Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel dari masa sulit yang mereka alami. I think cerita tadi cukup relate sih dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Pandemi COVID-19 ini kan bisa dibilang jadi masa sulit ya buat semua orang, bahkan buat semua bangsa di dunia loh. Jadi, seperti apa sih seharusnya kita menyikapi masa sulit itu berdasarkan kacamata firman Tuhan? Saya mau ajak saudara untuk mendengar pesan firman Tuhan dari Pastor Elisheba Sutopo berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sekalipun dagingku Dan hatiku habis menyenangkan Kau lah alah bagianku Selain kau, tiada yang pulang Yang ada padaku disudah Hanya kau, Tuhan Hanya kau, Yesus Sekalipun dagingku Dan hatiku habis menyenangkan Kau lah alah bagianku Selain banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sebagainya Tapi Tuhan ingin juga untuk gini Kita bisa menikmati Dalam segala musim kehidupan kita Halo semuanya Dan kawan saya ini bilang Aduh di jaman yang seperti ini Kita gak gila aja udah bersyukur tau Kita masih waras aja udah oke nih Let alone thinking about Things that are bigger Atau revival Dan lain sebagainya Nah sehingga Hari ini Di waktu yang singkat ini Saya mau ngajak kita untuk Melihat sebuah pesan Tuhan Yang dia berikan khusus Untuk bangsa Israel Waktu mereka berada di tempat Yang mereka tidak inginkan Waktu itu mereka lagi ada di pembuangan di Babel Dan kemudian secara spesifik Tuhan itu memberikan pesan ini Buat mereka Yang lagi dibuang dari Yerusalem Ke Babel Di tempat yang mereka gak suka Kerja untuk orang yang mereka gak suka Mereka harus menyerahkan semua yang mereka miliki Dan mereka berpindah Ke sebuah tempat yang asing Di Yerim 29 ayat 5-6 Tuhan bilang gini Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Katanya Buatlah kebun Untuk kamu nikmati Hasilnya Kemudian dia menginstruksikan Untuk supaya Kayak kamu harus saling Menikah dan lain sebagainya Supaya kamu tuh bertambah banyak Dan jangan berkurang Oke tunggu dulu Kalau kita mau mendirikan rumah Ini berarti A long term commitment Ya kan Kayak anything yang involving Building Atau membangun dan rumah Dan lain sebagainya Ini pasti jadi panjang Berarti gini Maksudnya Tuhan ini sampai kapan Selesainya kapan nih Tuhan Ya kan Apa Tuhan gak akan membebaskan kita Apa Tuhan gak akan melakukan mujizat nih Saat ini Untuk supaya kita ini cepat selesai Dan seterusnya Bukankah itu sama Dengan kita hari ini Kita mikir kayak Tuhan ini kapan selesainya Pandemi ini sampai kapan Kita mau sampai kapan Kayak gini dan seterusnya Dan seterusnya Tapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa gini Even di musim yang tidak sesuai dengan harapan kita Di situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita Jangan hanya berharap Oh nanti Tuhan akan lakukan mujizat Terus kemudian kita makin kecewa dan lain sebagainya Tapi Tuhan ingin juga untuk gini Kita bisa menikmati Dalam segala musim kehidupan kita Apanya yang dinikmati Ya kan dari pandemi Terus aduh kayak krisis ekonomi Pekerjaan semua Susah Ibadah juga Susah Kayak apa yang mau dinikmatin Ya kan sehingga Tuhan ingin mengajarkan Untuk kita gini Memerasi Semua musim kehidupan kita Boleh kita ucapkan sama-sama Memerasi semua musim kehidupan kita Satu, dua, tiga Memerasi semua musim kehidupan kita Contohnya Bapak ibu sudah sekalian Kalau misalnya ada si A Ngambil sesuatu dari si B Untuk sepak kalau mau dikembalikan Harus nebus sejumlah uang nih Gak mungkin kan si A bilang gini Gak apa-apa lah Pak Saya kayak 50 ribu aja Saya rela Serelanya Bapak lah Gak apa-apa Gak mungkin Kalau dia bisa Peresin pertama Dia kan 150 juta Ya kan setelah diberi Dia akan cari alasan lagi Dia akan ajukan lagi 150 juta Dan seterusnya Pokoknya sebanyak mungkin uang Yang dia bisa Nah sehingga Bapak ibu sudah sekalian di Setiap musim kehidupan kita Baik ataupun buruk Kita tuh sedang diajak untuk Ayo kita peresin maksimal Setiap musim kehidupan kita Kita peresin Dengan Dengan Sebanyak-banyaknya Apapun yang bisa kita ambil Nah pertanyaannya gini Apa yang bisa kita ambil Dari musim ini Dan khususnya tuh Kayak speaking about revival Apa yang bisa dilakukan Nah Bapak ibu sudah sekalian Yang bisa dilakukan hari ini Adalah Simple banget Saya ingin ngajak kita Melakukan dua hal Seperti yang Yesus Sendiri sudah pesankan Two things Hubungan dengan Tuhan Dan hubungan dengan manusia Yang pertama dengan hubungan dengan Tuhan Kadang kita ngerasa bahwa Aduh di rumah Ibadah udah online Kayak susah banget Kita bilang Aduh kayak Ini susah sih Kayak suasananya Gak dapet Ya kan Aduh aku tuh kayak gak gini Gak kerasa Dan seterusnya Tapi sadarkah kita Bahwa Tuhan itu Maha hadir Dan Tuhan itu Sudah Maha hadir Dengan sempurnanya Even right now In this moment Di moment saat ini juga Tuhan ada di setiap ruangan sodara Tuhan ada di Sebelah sodara Di depan Di belakang Di atas Di sekeliling kita Dia Maha hadir dengan sempurnanya Dan saat kita mungkin Menikmati ibadah Atau kita bersaat teduh Atau apapun yang kita lakukan Tuhan itu sudah ada di sana Pertanyaannya Respon kita gimana Apakah kita akan datang dengan Ya kadang mungkin belum sikat gigi Ya terus kemudian kayak lagi Ya pokoknya nyanyilah Segala perkara Dapatku tanggung Atau kah Akankah kita Menghormati Raja di atas segala raja ini Expectant Tentang apa yang akan dia kerjakan hari ini Dia akan bicara apa Dia akan berpesan apa Buat setiap kehidupan kita So dengan hubungan kita dengan Tuhan Dia sudah Maha hadir Dengan segitu sempurnanya Boleh gak kita buka hati kita lebih lagi Kita engage lebih lagi Dengan apa yang dia mau kerjakan Yang kedua Dengan sesama Saya pengen ngajak kita semua untuk gini Jangan social distancing Huh apalagi nih Karena gini WHO sendiri merevisi kalimatnya Dari Social distancing menjadi Physical distancing Karena kita semua gak bisa Social distancing Di hari-hari ini Ada terlalu banyak orang yang semakin lonely Semakin kesepian Semakin stress Ada banyak orang yang kehilangan Sehingga kita semua saling Membutuhkan satu dengan yang lainnya Menjaga jarak secara fisik Perlu Tapi social distancing Jangan Justru di momen-momen ini Kita benar-benar menjadi gerejanya Tuhan Eklesianya Tuhan Yang mana gereja bukan hanya Oh minggu jam 8 pagi Atau oh di jalan sekian-sekian No, gereja adalah kita We are the eklesia of God Sehingga kita bisa gerak sama-sama Saling kontak Saling encourage Mungkin kita nyapa orang Dari social medianya Atau apapun itu Untuk kita bisa Create conversation Share tentang Yesus Dan apapun itu bentuknya Sehingga Di hari ini Saya mengajak kita semua Untuk bersama-sama Yuk Revival dimulai Dari kita semua Dari hubungan kita dengan Tuhan Dia mampukan kita Kemudian kita bisa We can go out there And go loving people So kita perasin musim kehidupan kita Khususnya di season-season ini Dengan semakin mengasihi Tuhan Dan semakin mengasihi sesama Terima kasih Pastor Elisye Basutopo Atas pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan Dan saya yakin Pesan firman Tuhan yang disampaikan Sangat memberkati kita semua Mari saudara Kita ingat Untuk tetap bersyukur Kepada Tuhan Dalam apapun Musim kehidupan Yang Tuhan izinkan terjadi Dalam hidup kita Percayalah Bahwa Tuhan Maha Hadir Tuhan selalu ada Di setiap hidup kita Dan Mari Kita mulai buka hati Buka diri kita Selebar-lebarnya Untuk Tuhan Menjalankan rancangan Dalam kehidupan kita Karena saya percaya Rancangan Tuhan Bukanlah rancangan Yang akan mencelakakan kita Tetapi Rancangan yang penuh Dengan harapan Dan akan mendatangkan sukat kita Ingat Protokol kesehatan Jalan Kendor Stay safe and healthy Saya Bida Shandra pamit Tuhan Yesus memberkati Satu nama Yang mengatasi Segala nama Satu nama Yang mengatasi Segala nama Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dia disalibkan Untuk Gantikanku Yesus Tuhan Yang mati Tuktebu Semua dosaku Oh Gelap Gelap Sinah Di dalam Terangnya Kemunyaan Surga Dinyatakan Belenggu Dosa Telah Dipatahkan Oleh Kuasa Darah Anak Domba Lihat Chiara Domba Domba Tunggu Tunggu Mungkin hancurkan kuat sama-Mu Yesus Tuhan yang hidup berbatas lama-lamanya Gelap senah di dalam terangnya Kemudiaan sudah dinyatakan Pelenggu dosa telah dipatahkan Oleh kuasa darah anak domba Langi, bumi, beritakan kenangan yang tertengah Seorang haleluya ikatan dunia Telah dilalakkan oleh kuasa darah anak domba Oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.